Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktifitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini, hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul Renungan Kita Hari Ini adalah Mengendalikan Keinginan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini, terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 15 berkata, Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita mulai renungan kita. Oleh sekelompok orang, keinginan diposisikan sebagai sumber masalah terjadinya dosa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa banyak kejahatan terjadi karena adanya keinginan. Seseorang membunuh, karena memiliki keinginan untuk memiliki harta orang lain. Itu sebabnya, jika ingin bebas dari kejahatan maka keinginan perlu ditiadakan dalam kehidupan, segala hal yang berkaitan dengan keinginan harus ditiadakan sedemikian rupa. Glamornya dunia perlu dihindari agar tidak tercipta keinginan dalam kehidupan. Faktanya, keinginan adalah anugerah dari Tuhan. Mandat Tuhan agar manusia dapat memelihara bumi, maka keinginan adalah kelengkapan untuk melaksanakan mandat tersebut. Namun ketidaktaatan manusia kepada Tuhan telah menyimpangkan keinginan. Akibatnya, fokus keinginan bukan lagi kepada Tuhan, namun kepada diri sendiri. Yakobus mengajak kita menerima fakta bahwa keinginan yang telah menyimpang, memang akan terus mengarah kepada dosa. Ia menulis bahwa, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam hal ini, seseorang perlu paham bahwa keinginan berapa pada posisi sebagai perlengkapan untuk melaksanakan mandat Tuhan. Keinginan bukan pengendali kehidupan, namun alat untuk melaksanakan mandat Tuhan. Itu sebabnya, keinginan perlu ditata sedemikian rupa agar menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Memang terasa mustahil melakukannya. Dosa telah menyimpangkan keinginan secara total untuk terus terarah kepada dosa. Ini yang terus-menerus kita saksikan di bumi. Bahkan meniadakan pun, tidak memberikan jaminan apapun, tanpa adanya keinginan kehidupan justru akan terhenti untuk dinikmati keindahannya. Syukur kepada Allah, jika penebusan yang telah dilakukannya dalam Yesus Kristus, memungkinkan orang-orang percaya untuk memulihkan, agar keinginan dapat dikendalikan untuk taat kembali kepada Allah. Orang percaya pada posisi bisa mengendalikan keinginan, agar kembali menjadi sarana bagi manusia untuk melaksanakan mandat memelihara dan mengelola bumi. Keinginan itu anugerah, keinginan itu wujud perasaan untuk menciptakan sesuatu yang baik di masa depan. Keinginan perlu dikendalikan, sebab rentan mengarah kembali kepada dosa. Secukupnya, menjadi kata kunci agar kita tidak kebablasan dalam melakukan segala sesuatu. Bukankah segala hal yang berlebihan itu tidak baik, bahkan hal yang kita pikir baik, jika berlebihan akan tetap menjadi tidak baik, Arahkan keinginan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Segala kebaikan dan anugerah berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 17 berkata, Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nas hari ini menggarisbawahi bahwa segala kebaikan dan anugerah yang kita terima berasal dari Allah, yang disebut sebagai Bapak segala terang. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa meraih kebaikan atau pencapaian tanpa campur tangan dan anugerah Allah. Ungkapan, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, menekankan sifat konstan dan konsisten Allah. Ini berarti karakter dan kasih Allah tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, situasi, atau keadaan. Allah adalah sumber kestabilan dan keandalan dalam hidup kita. Anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Allah sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Bahkan jika pada awalnya tidak kita mengerti atau sukai. Ungkapan, Bapak segala terang, menyoroti sifat Allah sebagai sumber cahaya, kebijaksanaan, dan kemurahannya, Allah memberikan kebaikan kepada kita tanpa pamrih, dan anugerahnya selalu sempurna dan sesuai dengan rencananya yang baik. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersandar sepenuhnya pada Allah sebagai sumber kebaikan dalam hidup kita. Ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, tetapi untuk mempercayai Allah sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki pandangan yang benar tentang sumber kebaikan dalam hidup kita, yaitu Allah, dan untuk hidup dalam ketergantungan dan penyerahan kepadanya. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, asal-usul segala kebaikan. Penulis menekankan bahwa setiap kebaikan dan anugerah yang kita terima berasal dari Allah, yang disebut sebagai Bapak Segala Terang, hal ini menyoroti pentingnya mengakui Allah sebagai sumber segala berkat dan kebaikan dalam hidup kita. Kedua, ketidakberubahan Allah. Ungkapan bahwa pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran menggambarkan sifat konstan dan konsisten Allah. Ini menunjukkan bahwa karakter Allah tidak terpengaruh oleh perubahan situasi atau kondisi. Dalam perubahan dan ketidakpastian hidup, kita dapat mencari kestabilan dan keandalan dalam Allah. Ketiga, syukur dan pengakuan. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan yang kita terima dalam hidup, karena semuanya berasal dari Allah. Ini juga mengajak kita untuk mengakui peran Allah dalam hidup kita dan mengandalkannya sebagai sumber kekuatan dan berkat. Keempat, kepercayaan penuh kepada Allah. Dengan mengakui bahwa setiap kebaikan datang dari Allah, kita dipanggil untuk memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Hal ini mencakup keyakinan bahwa Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan dan bahwa Dia adalah Bapak yang baik yang peduli terhadap anak-anaknya. Kelima, keteladanan dalam memberi. Pernyataan ini juga dapat menginspirasi kita untuk menjadi seperti Allah dalam memberi. Jika setiap pemberian yang baik berasal dari Allah, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan kebaikan dan anugerah kepada sesama dengan sukarela dan tanpa pamrih. Karena itu, dengan renungan ini, kita dapat memperkuat iman kita, meningkatkan rasa syukur, dan menumbuhkan sikap yang penuh kasih dan kedermawanan dalam hidup kita. Berbahagia dalam pencobaan, Yakobus 1 ayat 2 berkata, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan sebenarnya adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas dan damai di hati, bukan karena situasi. Situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan, punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan, tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Secara umum, siapapun pasti menyetujui, bahwa penderitaan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan jauh dari suasana bahagia. Sebab dimanakah kita melihat orang berbahagia ketika mengalami penderitaan? Tentu saja tidak ada. Bukan, tetapi berlawanan dengan kenyataan itu, Yakobus menuliskan pada Nas hari ini sesuatu yang menarik, yakni, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimanakah dapat mampu menganggap suatu kebahagiaan walaupun menghadapi pencobaan? Yakobus menyebut bahwa pencobaan itu bagian dari ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Selanjutnya, ketekunan menghasilkan buah yang matang yakni menuju ke arah kesempurnaan iman. Dengan demikian kita menemukan suatu simpulan pertama, yakni ketika menghadapi penderitaan hidup, orang percaya haruslah memandang penderitaan itu sebagai ujian dan selanjutnya bersedia dengan penuh ketekunan menjalani semua kenyataan tersebut. Kedua, Rasul Paulus menyebut lebih detail tentang kondisi ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka kita menemukan simpulan ketiga, yakni mereka yang menjalani pencobaan dan derita hidup dengan tekun akan lolos uji dan disebut sebagai pribadi yang tahan uji sehingga selalu berpengharapan bahwa apa yang dihadapi saat ini akan berakhir, yakni damai sejahtera yang indah pada waktunya. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa berbagai pencobaan yang Allah izinkan terjadi dapat dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, menggunakan kalimat, Hendaklah kalian merasa beruntung. Ketika seseorang mengalami pencobaan, sebenarnya ia sedang beruntung karena, terpilih, dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Selain itu, Nas hari ini mengajarkan kita bahwa di dalam pencobaan, ujian, masalah dan keterbatasan apapun yang kita alami, kita harus dapat memutuskan untuk bahagia. Artinya, ketika ujian seperti halnya COVID-19 saat ini, yang membatasi aktivitas kita, tetap putuskan untuk bahagia, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apapun dampaknya. Jika kita dapat memutuskan untuk bahagia apapun keadaan kita, maka kita akan bisa menerima keadaan terbatas kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita bisa mengembangkan manusia rohani kita, sehingga muncul ketekunan, kearifan, dan karakter yang baik. Pada akhirnya akan ada buah yang baik yang dihasilkan dari kedewasaan rohani kita. Semua ini bermula dari keputusan kita untuk menjadi bahagia apapun situasi yang kita hadapi. Jika tujuan pencoba adalah untuk membuat kehidupan orang percaya semakin kuat, seharusnya kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena, setelah semuanya itu berlalu, kualitas hidup kita akan lebih baik untuk dapat melakukan semuanya itu, yakni bermegah atau berbahagia dalam pencobaan dan sengsara hidup. Maka orang percaya memerlukan hikmat. Dengan hikmat Tuhan itulah, setiap pribadi yang mengalami pencobaan, tetap mampu menghadapinya dengan berbagai cara sehingga tetap berbahagia. Karena itu, tetaplah berbahagia walau kondisi dan situasinya tidak nyaman dan meenangkan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ditulis di dalam Yakobus 2 ayat 17, Pernahkah melihat orang merencanakan segala sesuatu tetapi tidak ada tindakan? Saya pernah mengalaminya. Banyak hal yang saya rencanakan tetapi hanya sebatas perencanaan semata. Pada akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Perencanaan tanpa pelaksanaan sama dengan nol, tidak memberikan dampak perubahan apapun. Jadi perkataan dan tindakan harus sejalan, supaya dapat menciptakan hal yang baru. Demikian juga dengan iman. Jika hanya diucapkan di mulut tanpa adanya tindakan sama dengan omong kosong, ibarat tom kosong nyaring bunyinya. Demikianlah orang yang mengakui kalau dirinya memiliki iman tetapi tidak terlihat dari perbuatannya. Oleh karena itu, firman Tuhan hendak mengajarkan bahwa hidup orang Kristen harus selalu bertumbuh dan menghasilkan buah beriman kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas ucapan semata, tetapi harus terlihat dari perbuatan hidup sehari-hari. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita? Apakah iman kita bertumbuh baik? Buah apa yang telah kita hasilkan dari iman kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus? Hal ini perlu kita renungkan, sehingga kita tidak hanya menjadi pengikut Tuhan yang tidak mengetahui tanggung jawab sebagai pengikut Tuhan. Dan tampilkanlah imanmu itu melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, melalui sikapmu, dan tunjukkan karaktermu adalah karakter orang yang memiliki iman yang luar biasa. Mari kita berdoa sejenak, Bapak Sorgawi, ajarlah aku untuk senantiasa hidup di dalam iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidupnya menjadi garam dan terang. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, berimanlah bukan hanya di mulut, tetapi berimanlah dalam perbuatan, karena kualitas dirimu bukan dilihat dari ucapanmu, tetapi dari perbuatanmu. Apa artinya dosa mendatangkan kematian? Kitab Yakobus memberi kita wawasan yang berguna mengenai sumber godaan dan perkembangannya menjadi dosa. Kemudian muncul peringatan bahwa, jika tidak dikendalikan, dosa mendatangkan kematian. Bagian ini dimulai dengan pengajaran Yakobus bahwa Allah bukanlah sumber godaan. Tahap ketiga adalah ketika dosa mendatangkan kematian. Kematian, yang dimaksud Yakobus tampaknya adalah pemisahan kekal dari Tuhan di neraka. Ada pengertian di mana kematian-kematian dosa mendatangkan kematian. Dosa mendatangkan kematian dan merupakan satu-satunya hal yang dapat ditimbulkannya. Dalam Paradise Lost dan Menuhai ditemukan di seluruh kitab suci, kita tidak dapat berharap untuk berbuat dosa dan menerima berkat. Jika kita membiarkan dosa menjadi dewasa, kematian akan mengikutinya. Dosa mendatangkan kematian. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 15. Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan dia tidak mencobai siapapun untuk melakukan kejahatan. Bukan kehendak Allah bahwa kita berdosa. Kemudian Yakobus menjelaskan dari mana godaan sebenarnya berasal. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kemudian keinginan itu dibuahi, dan dosa, apabila ia telah matang, melahirkan maut. Jadi, godaan terjadi ketika keinginan di dalam diri kita menerima dorongan untuk bertindak. Keinginan itu sendiri mungkin tidak berdosa, tetapi dapat menimbulkan dosa. Jika dilakukan, atau, dalam kasus dosa hati, keinginan itu sendiri, yang dibiarkan bertahan, adalah dosa. Godaan adalah tahap pertama dalam proses yang dijelaskan Yakobus. Godaan yang menimbulkan dosa adalah tahap kedua. Hal ini terjadi ketika dosa sudah dewasa, yang menunjukkan bahwa kematian mungkin tidak langsung terjadi. Namun, hal itu pasti akan terjadi, kecuali ada sesuatu yang mengganggu prosesnya. Dapat merujuk pada pemisahan yang lebih langsung dan relasional dari Tuhan. Dan, tentu saja, juga dapat merujuk pada berakhirnya kehidupan fisik. Namun, rujukan Yakobus adalah pada dosa yang telah mencapai puncaknya. Akhirnya adalah kematian. Sebagai konsekuensi alami, kematian mengikuti dosa sebagaimana malam mengikuti siang. Karena upah dosa ialah maut, Allah adalah kehidupan. Pemberontakan terhadapnya secara alami akan menuai konsekuensi dari kehidupan yang berdosa. Kematian telah datang kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Buku 2, John Milton mempersonifikasikan dosa sebagai penyihir ular yang duduk atau tegak di gerbang neraka, dan menyimpan kunci yang mematikan. Putranya, dia hanya dapat memiliki satu, adalah kematian, hitam seperti malam, atau ganas seperti sepuluh amarah, mengerikan seperti neraka. Yesus bertanya, apakah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri, dan prinsip itu sebagai bagian dari penghakiman Allah. Pada hari murka Allah, penghakimannya yang adil akan dinyatakan, Allah mencatat, dan hukumnya yang tidak dapat diubah adalah bahwa orang yang berbuat dosa harus mati. Tujuan Yaakobus dalam merinci bagaimana dosa mendatangkan kematian adalah, untuk menunjukkan bahwa Allah bukanlah penulis godaan atau dosa. Sebaliknya, Allah adalah sumber kehidupan. Kontrasnya, dibuat dalam Yaakobus 1 ayat 18 berkata, karena atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi semacam buah sulung di antara makhluk-makhluknya. Dosa mendatangkan kematian, tetapi Allah mendatangkan kehidupan. Untuk pujian kekal bagi kemuliaannya, Allah telah menghentikan proses godaan menuju dosa dan menuju kematian. Ada pengampunan tersedia dalam Kristus. Dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, menuruti hawa nafsu daging kami dan menuruti kehendaknya dan pikirannya. Pada hakikat kami, sama seperti mereka yang lain, adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, pencobaan masih dapat mendatangkan dosa, tetapi dosa, jika dibatalkan oleh darah Kristus, tidak akan lagi mendatangkan kematian. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan, tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu, di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.